Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo 025 Dan disini kita akan membahas semua event yang terjadi di patch 2.1 ya Dan ini bisa menjadi bahan untuk akumulasi kira-kira berapa total Stellar Jet di patch 2.1 Tapi buat akumulasi total Stellar Jet, akan kita bikin di video terpisah supaya nggak terlalu panjang juga videonya Jadi langsung aja kita cek di Hoyo Lab teman-teman ya Total semua preview event yang ada di patch 2.1 beserta dengan reward-rewardnya Terutama buat total Stellar Jet-nya ya Karena total Stellar Jet dari event-event iap patch ini yang mempengaruhi dari berapa banyak total Stellar Jet secara keseluruhan Jadi langsung aja kita cek teman-teman ya Let's go Oke, gue tau kalian males dengerin intro giveaway yang panjang Jadi gue persingkat aja disini Tanggal 27, Gacha Brutal Acaron Seperti biasa, kita akan ngadain giveaway dari gue sebagai say thanks gue untuk kalian juga Tapi kali ini cukup spesial karena bukan dari gue aja Ada dari beberapa orang-orang baik yang mau ikutan giveaway Kita ada figur Ada 3 dashmate dari gue Ko Gaming bakal giveaway supply pass Dan ada dari hamba Allah yang nggak mulai sebut namanya Bakal ngasih 20 supply pass juga Jadi bakal banyak banget Supply pass dan hadiah-hadiah lain yang akan kita giveaway nanti pada Gacha Brutal Makanya kalian jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan waktu Gacha Brutal-nya guys Lanjut ke videonya Oke teman-teman, jadi udah di Hoyolab ya Ntar link-linknya seperti biasa gue taruh di deskripsi Jadi buat preview event tuh ada disini guys ya Udah di update kemarin Tapi sebelum itu kita cek dari ulasan program dulu untuk tau ketiga event yang ada di patch 2.1 ya Yang pertama itu ada event special anniversary ya Ini tuh event yang monopoli-monopoli kalo dari special program Yang dimana menurut gue kayaknya eventnya bakal jadi event yang cukup kompleks ya Karena ada temen in-game kalian yang gue nggak ngerti tuh apakah invite atau sistemnya Score atau gimana di monopolinya ya Tapi intinya ini eventnya cukup gede karena ada safe modeling resin ya Jadi harusnya ini jadi salah satu big event juga di patch 2.1 ya Ada hadiah stellar jet, ada safe modeling resin Dan disini kalo kita liat nih ini kayaknya either LC atau wallpaper Tapi nanti kita cek aja di Hoyolab yang satunya Karena disitu lebih detail dijelasin untuk reward-rewardnya guys ya Yang kedua ada event anekdot dalam gelas Ini juga salah satu big event karena ada safe modeling resin lagi-lagi ya Dan juga ada selektor bintang 4 ya Ini lumayan banget temen-temen Ada stellar jetnya, ada selektor bintang 4 Yang dimana selektor bintang 4 ya Yang menurut gue bagus itu karena Geleger juga masuk ya Karakter yang berilis di patch yang sama Bisa kalian pilih untuk kalian jadiin bintang 4 baru kalian Jadi misal kalian nggak mau ngambil Aceron, nggak mau ngambil Luocat Tapi mau ngambil Geleger, nggak usah ngebadu Tinggal ngambil disini aja Ya walaupun cuma dapet E0 Tapi setidaknya bisa dapet Geleger-nya guys ya Tanpa perlu gaca Sangat-sangat lumayan Yang terakhir eventnya atau bisa gue bilang Mungkin sebagai event dengan hadiah paling sedikit harusnya ya Ya ini kayak event per stellar jet pada umumnya ya Duel-duel dengan berbagai jenis buff dan lain sebagainya Tapi hadiah stellar jetnya nggak akan jauh-jauh dari angka 500 stellar jet doang Buat event-event kecil kayak begini Kalau big event macam kayak gini dan juga event-event yang begini Itu baru stellar jetnya kadang-kadang bisa lebih dari seribu guys ya Langsung aja kita cek guys ya untuk total-total hadiahnya Ya per stellar jetnya tiap-tiap event dan juga event-event di 2.1 Beserta dengan tanggal-tanggal perilisan banner ya Oke guys ya preview event versi 2.1 Yang pertama ada main story ya Akhirnya kita bisa lanjutin cliffhanger terakhir ya Langsung bisa diakses secara permanen setelah update versi 2.1 Tentunya kita akan live streaming story lagi ya Gue juga penasaran karena dari trailer ya 2.1 ini Pain Turin jadi Kamen Rider Scene Acheron berantem Ada scene Himeko melindungi March 7 dan lain sebagainya Ya kita bisa lihat itu semua nanti di main story versi update 2.1 guys ya Oke next ya event WAP tahap 1 ya Jadi fase 1 ada bannernya Acheron dan juga Riran Loca Yang dimana kita pasti akan gacha brutal dan banyak giveaway-nya Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi Biar gak ketinggalan waktu gacha brutal ya guys ya Ini dari tanggal 27 sampai 17 April Kalau fase 2 dari tanggal 17 April sampai 7 Mei Yang artinya untuk fase 2.1 ini masih 6 minggu guys ya Tidak lebih tidak kurang Jadi ya aman, normal durasi patchnya Beda sama patch 2.0 sekarang yang 7 minggu Jujur aja that week-nya ini berasa banget ya Apalagi menantikan Acheron Rasanya lama sekali ganti-ganti bannernya Tapi buat 2.1 hanya 6 minggu ya Gue sih harapannya ya 6 minggu, 6 minggu aja untuk seterusnya Supaya gak ribet temen-temen ya Enakan 6 minggu sih kalau gue guys Oke kita masuk ke event yang pertama Jadi buat event perjalanan antar bintang Ini langsung bisa kalian akses setelah update versi 2.1 ya Jadi walaupun dia eventnya event ENIF Tapi tidak perlu nunggu ENIF Karena ENIF kita kan tanggal 26 April Tapi buat event ini udah bisa diakses dari tanggal 27 ya Setelah update versi 2.1 Sampai tanggal 6 Mei Yang dimana hadiahnya? Kalian bisa dapet save model yang resin 1 Track of Destiny styler jetnya 1000 Oke Ya lumayan lah ya Gue kira 1000 lebih tapi 1000 doang Lumayan Ada bingkai avatar dan juga wallpaper ponsel Oh ini wallpaper gue kira LC tadi Oh iya wallpaper ponsel temen-temen ya Dan syarat partisipasi level Trailblazer lebih dari level 21 Hadiah perayaan ya Check-in Wapman ini bisa langsung diakses juga ya Jadi tidak harus menunggu 26 April ya Ini tuh kayak check-in event sebelum-sebelumnya Cuman hadiahnya jadi 20 aja Ditambah 10 biji Dan bisa pengen akses dari versi update ya Langsung di hari H Sampai tanggal 7 Mei Nah yang harus ditunggu anniversary Itu yang ini guys ya Pesan perayaan anniversary Yang dimana dapet 1600 telah jet Via in-game email Tapi hanya bisa diklaim pada tanggal 26 April saja Jadi buat yang ini Itu kayak login-login biasa Langsung di hari H Kalau yang ini harus di tanggal 26 Aprilnya Persis temen-temen ya 1600 ya Oke buat double planar dan double relic Yang jadi triple ya Karena dikali 300% Ini yang pertama ternyata double planar dulu ya Aduh jangan bilang double lah ya Triple Triple planar terlebih dahulu Di fase 1 dan triple relicnya di fase 2 Oke kita masuk ke event selanjutnya Itu anekdot dalam gelas ya Harusnya ini jadi big event Karena tadi gue kira seribu lebih Tapi ternyata cuma seribu doang Harusnya dia yang memiliki stellar jet terbanyak Untuk Pes 2.1 eventnya guys ya Yang dimana hadiahnya bisa dapet Oke 1400 stellar jet Hadiah waktu terbatas Dan 400 stellar jet Hadiah permanen It means 1800 stellar jet Dari satu event ini aja ya Dan juga masih dapet self modeling resin Serta bintang 4 selektor Ini bagus temen-temen ya Lumayan banget 1800 satu event Nice Ini bagus nih Ya semoga aja ini eventnya bisa dikebut sehari sih Ya walaupun hanya bisa diakses dari tanggal 29 It means gak bisa diambil di hari pertama rilis guys ya Tanggal 29 baru bisa diakses buat event yang ini Oke selanjutnya event yang terakhir ya Ini 13 April Ini berarti masuknya di fase 2 temen-temen eventnya ya Ombak peperangan ya Hadiah duel-duelan Event berantem-berantem Event duel-duel Ini kalian dapet 500 stellar jet aja Yap seperti prediksi gue ya Ini event kecilnya lah Mini eventnya ya Cuma dapet 500 Tapi masih lumayan guys ya Dan seperti biasa Akan ada riset-riset Kehormatan tanpa nama Battle Pass guys ya Kalau kalian beli yang agak mahal Bisa dapet profile picture top pass Dan juga aventurin Oke nice Oke guys ya Jadi itu dia buat semua event yang ada di page 2.1 Kita recap dikit ya Untuk event yang kecil Ini 500 stellar jet Big eventnya Event meramu minuman Dapet 1800 stellar jet Dan juga Untuk event Special anniversary Cuma dapet 1000 stellar jet Itu dari ketiga event yang ada di page 2.1 Tapi kalaupun nanti ada event-event website Biasanya ya Mungkin buat Menuju Enif Atau waktu hari high enifnya Itu bisa-bisa aja Dan pasti gue infoin juga Kalau udah ada info officialnya Oke jadi gitu aja video nya temen-temen ya Buat anniversary Dan juga Tanggal-tanggal perilisan ya Terutama buat ini karena banyak banget yang nanyain ya Hadiah check-in itu dari hari H Atau nunggu enif Jadi yang ini dari hari H Yang ini baru nunggu enif guys ya Jadi total 30 Tapi gak semuanya langsung ya Yang 10 di tanggal 26 Yang 20 bisa kalian ambil secara check-in Dari hari H update tanggal 27 Oke gitu aja video nya guys ya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe juga Nyalakan notifikasi Supaya gak ketinggalan Waktu kita lagi Gacha Brutal Aceron ya Tanggal 27 Banyak banget giveaway yang bisa kalian menangin Sekali lagi terima kasih juga Buat para sponsor Dan juga orang-orang baik Yang udah ikutan giveaway Jujur guys ya Mayoritas giveaway nya bukan dari gue Tapi dari kalian Kalian juga Orang-orang baik yang ikutan giveaway kali ini Gitu aja guys videonya Silahkan di like kalau suka Just like kalau gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax